Hai ciri-ciri tanaman kekurangan kalium sahabat-sahabatnya sahabat bisa perhatikan mulai dari daun agak sedikit keriting ya dan buahnya kecil-kecil ya sahabat-sahabat bisa dilihat buahnya sangat kecil-kecil ini sengaja untuk experiment saya ya dan kemudian buah pada rontok kemudian dedaunan intinya tidak sempurna ya sahabat-sahabatnya tumbuhnya bahkan sudah sudah menguni-menguni ini memang sengaja untuk saya bereksperimen dan ini kebun kita sendiri sahabatnya itu ya pohon pinangnya ini nah yang ini baru sehat ini sahabat-sahabatnya bisa diperhatikan buahnya banyak buahnya banyak ngebatnya dan dedaunan pun subuh ya sahabat-sahabat itu adalah kekurangan kalium ya sahabat-sahabatnya jadi apabila tanaman sahabat-sahabat terjadi seperti ini pemupukan padal sudah banyak di dalam tanah ya pemupukan di dalam tanah sudah banyak tapi kenapa kok daunnya itu enggak sehat ya sahabat-sahabat seperti ini enggak sehat daunnya ya itu itu adalah kekurangan kalium dan bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan kalium baiklah saya akan menunjukkan pupu organik cairnya ya sahabat-sahabatnya bagaimana mengatasi kekurangan kalium nah ini sahabat-sahabat ya maaf ini terpaksa saya pakai kayu ya untuk mengobati tanaman yang kekurangan kalium pertama sahabat-sahabat cari serabut kelapa ya sahabat-sahabat ini sahabat kelapa ya sebelum dimasukkan ke dalam air ya sahabat kelapa tersebut rendam satu kali 24 jam biar keluar jatannya ya ini kelapa ini kemudian bonggol pisang sahabat-sahabatnya ada bonggol pisang karena ini udah ada sekitar satu bulan saya rendam ya ya sahabat-sahabat nih bonggol pisangnya masih utuh ya Nah ini jadi di cincang ya sahabat-sahabat ya bonggol pisang sabut kelapa kalau ada buah pisang atau kulitnya boleh juga ya kadang-kadang kita makan pisang kan kulitnya terbuang jadi kita cincang ya sahabat-sahabat ini dari jenis isi air 30 liter saya memberikan seperempat dan berapa perbandingannya sahabat-sahabat ya berapa perbandingannya Hai itu buat saja lebih kurang 4 on 4 on ya sahabat-sahabat ya atau mau lebih pun nggak apa-apa sahabatnya jadi ini airnya diambil ya sahabat ya setelah 21 hari diambil perbandingannya 3 liter air POC kalium ini tadi dicampur dengan air biasa itu 10 liter saja ya aplikasikan satu minggu sekali Oke terima kasih sahabat-sahabat itu aja informasi untuk hari ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita dari channel tiang-tiang salam petani Indonesia